Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua yang sudah bergabung. Terima kasih. Jadi hari ini kita sasami seri ke berapa ya? Bukan sasami. Bukan sasami, sorry. Webinar series yang ke-4. Ya, ke-4 ya. Jadi temanya... Ke-5. Ke-5, sorry. Jadi temanya hari ini berkaitan dengan SCAR. Sedikit saya menjelaskan siapa speakernya. Jadi Mas David ini sekarang bekerja di J-Resources. Sitenya... Sekarang site yang pani ya. Saya ingat saya terakhir itu. Dan saya bertemu Mas David di tahun 2014. Waktu itu kita bareng di Seruyung. Kita develop resource Seruyung bareng-bareng di sana. Lalu Mas David juga pernah ke Malaysia. Terus di Doop dan sekarang yang di Pani. Jadi hampir semua site yang J-Resources sudah dikuasai semua. Dan hari ini kita berkesempatan untuk menjelaskan salah satu proyeknya beliau di Doop. Yaitu SCAR, tapi bukan relate ke Doop-nya ya. Tapi kita akan belajar lebih kepada SCAR-nya begitu. Oke. Tanpa membuang waktu. Dipersilahkan kepada Mas David untuk dimulai sesinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Taski. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya dari MGI memberikan kesempatan untuk sharing. Kemudian yang berikutnya terima kasih ke J-Resources yang sudah memberikan izin saya untuk sharing di sini. Sebagai awalan, saya lebih akan fokus ke arah SCAR-nya. Jadi tidak fokus ke arah site-nya. Di sini saya akan memberikan general karakteristik dan eksplorasi criteria untuk scan deposit. Kalau dilihat di sini kan sudah lumayan banyak ya teman-teman yang hadir. Kemudian untuk formatnya di sini saya akan memberikan presentasi lebih kurang satu jam. Kemudian dengan slide sekitar ada 60 slide. Dan di sini cukup padat ya yang saya coba tampilkan di sini. Jadi mohon konsentrasinya. Pertama itu yang kedua, nanti akan ada kuis. Saya harap nanti yang membantu di sini mungkin Mas Basar atau Mas Tri bisa membantu saya untuk mencatat. Ada tiga kuis nanti di sini mencatat. Tiga orang pertama di masing-masing kuis. Sampai yang sudah menjawab. Yang nanti di akhir kuis, di akhir sesi akan kita berikan jawabannya terhadap kuis tersebut. Sebelum saya mulai ke materi, mungkin suara saya cukup terdengar jelas atau tidak ya? Mohon ada responnya dari host atau dari yang lain? Dari saya jelas. Alhamdulillah. Saya juga jelas. Jelas ya? Ada respon ya? Saya juga maskan fit. Bagaimana? Oh, enggak ada. Oke, makasih. Baik, kita mulai saja untuk hari ini. Alhamdulillah. Kita mulai untuk pembahasan mengenai scan deposit, karakteristik, dan exploration criteria. Di sini saya di webinar series memberikan yang sesi kelima di hari Sabtu di bulan Mei 2020. Sudah diperkenalkan tadi, nama saya David Iswanto. Posi saya sekarang exploration geologist di Jerisosis Nusantara. Untuk site-nya, untuk saat ini sedang di PANI, ataupun di GSM Gorontola Mineral Sejahtera Mining. Outline-nya itu ada enam. Kita mulai dari introduction, kemudian definisi dan terminologi, kemudian yang kedua adalah klasifikasi dan terminologi, ketiga adalah scan forming process dan illful listener stage, kemudian yang keempat adalah zonasi, yang kelima adalah faktor yang mempengaruhi scan tersebut, dan yang terakhir adalah teknik dari eksplorasi ataupun kriterianya. Nah, quiz pertama, mungkin nanti teman-teman boleh silakan screenshot untuk yang ini, nanti kemudian dijawab, di chat, nanti teman-teman host akan mencatat siapa tiga orang pertama. Untuk ini adalah, ini adalah granodiorit dengan konten ill-menit yang warna hitam ini, dan tidak ada makinetat yang ditemukan ataupun yang di-observe. Kita berdariskan apakah batu ini. Oke, yang pertama. Yang kedua adalah, ini silakan di-screenshot jika memang ingin di-screenshot. Di zona dari zonasing pattern ataupun pattern dari zona di-scarn, itu mana yang akan lebih dominan? Apakah garnet lebih besar daripada peroxen zone, atau zona garnet sama dengan peroxen? Yang ketiga, zona garnet lebih sedikit dari peroxen zone. Oke, yang ketiga, ini. Di sini ada peta, di sini ada batu, ada shell, ada lampstone, ada marble, ada hornfells, ada green peroxen. Ada nomor, 1, 2, 3, 4. Jika teman-teman diberikan kesempatan setelah mapping, kemudian diberikan kesempatan untuk melakukan drilling, titik drilling di manakah yang lebih tepat? Nomor 1, 2, 3, atau 4. Oke, sudah ya. Apa fungsinya dari kuis ini? Itu adalah kita bisa mengatasi sampai sejauh mana pemahaman kita akan materi hari ini. Semoga bisa disimak ataupun di-mengerti dan dipahami. Baik, kita lanjut. Pendaluan, definisi, dan mineraloginya. Kenapa skan? Ternyata skan itu mempunyai konten metal yang cukup banyak dan cukup lebar persebarannya. Mulai dari emas, tembaga, timah, waframid, kemudian timbal, seng, besi, sedikit perak, ada boron, ada berulium, ada bismut, ada kobalt, ada floret, ada REE, dan ada uranium. Dan tercatat lebih dari 1.400 literatur ataupun paper yang mencantumkan skan deposit. Kalau kita lihat persebarannya, itu di Amerika, penuh Amerika itu cukup banyak, kemudian di Eropa dan Asia Timur juga cukup banyak, di Australia juga cukup, tapi di Afrika hanya sedikit. Dan di Indonesia, saya coba highlight di sini ada tiga. Itu adalah di Papua, sudah jelas, di Batu Hijau, dan di Ruay, itu Kalimantan Tengah. Kemudian kenapa skan? Karena menjadi sumber utama untuk waframid dan timah, dan cukup signifikan untuk sebagai sumber base metal dan emas, contoh di Antamina, Peru. Seperti ini adalah tambang dari skan di Antamina, Peru. Open pit. Kemudian kenapa skan? Karena skan ternyata hadir juga di Indonesia. Dan di Papua, Gold belt itu ada Freeport dan Octeddy di PNG. Kemudian ada di Kanania, Mexico, dan Mission, Arizona. Ini adalah Mission, Arizona di Amerika, Open pit. Kalau kita membicaraskan, kita juga mesti tahu sejarah siapa sih yang pertama kali mencantumkan di tulisan ilmiah, yaitu ternyata adalah Alfred Ellis Thornebom. Seperti ini kali ya, spellingnya. Dan dia disebut sebagai bapak peneliti skan yang pertama. Kita masuk definisi. Skan itu didimisikan dari mineraloginya, itu adalah kalsium rich garnet dan piroxen. Itu disampaikan oleh Watanabe, kemudian Maynard. Kemudian skan tersebut secara relatif, itu berhubungan dengan unit batuan yang mineraloginya dominan, umumnya dominan oleh kaksilikat mineral, seperti ganet dan piroxen. Akan tetapi, disini tidak khusus hanya untuk kakarius saja. Akan tetapi, silestone bisa, sel juga bisa, sandstone juga bisa. Dan dia juga teknologi settingnya juga tidak khusus di satu teknologi setting saja. Nah, mineraloginya dari skan. Skan mineraloginya itu cukup banyak ya. Dan masing-masing kelompok di sini, di sini ada tujuh. Tujuh ada garnet sampai karbonat. Dan masing-masing itu disimbolkan dengan huruf A, BC. Karena A itu nanti ada yang CA, B itu nanti ada SiO3, C itu unsur ataupun unsur kimia yang lain. Oke, masing-masingnya itu kalau kita lihat berikutnya, garnet. Garnet itu ada lima mineralnya, ada grosular, andradite, spesartin, dan almani, dan pirox. Di sini perbedaannya, kelihatan dari ini adalah grandite, itu adalah kalsium. Kemudian ini adalah mangan, ada ferro, dan magnesium. Ini contoh yang grosular. Seperti ini, kekerasannya tujuh sampai delapan, nama enam sampai tujuh, kemudian lusternya adamantin. Kemudian ini adalah andradite, bentuknya kubik, kekerasannya enam sampai tujuh, warnanya coklat seperti ini. Bentuknya sempurna. Dan garnet ini disebut juga bagi pahamnya gemstone, ini juga masuk dari gemstone. Kemudian untuk piroxen, piroxen itu terdiri dari diopsit, eden bernggit, dan johansenit. Di sini kita bisa lihat untuk garnet tadi ada tiga ya, kalau kita masuk ke internari pot. Itu adalah grosular, andradite, dan spesartin, dan almanin. Kemudian di piroxen itu ada terdiri dari diopsit, eden bernggit, dan johansenit. Kemudian kita masuk mineral lagi berikutnya adalah piroxenoid. Itu terdiri dari rodonit, ferrolisilid, dan wollastonit. Oke, tes, 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 suaranya cukup jelas. Aman bro, lanjut bro. Oke, siap. Oke, untuk mineral berikutnya adalah alfibol, alatremolet. Tremolet, ferroaktinolet, makan laktinolet, hornblend, dan yang di sini biasanya. Dan biasanya di sini itu ada vasovianid yang bisa kita ketemu, dan ilfahid. Kemudian di epidot, ada epidot, dan klinosoy side. Cukup banyak ya mineral di scan. Kemudian ada magnesium rich, itu ada olivine, yang bisa kita ketemu. Nanti ada fosterite, dan phylite. Kemudian ada pologovite, dan serpentine group yang umum kita akan ketemu. Lanjut, kita ke klasifikasi dan terminologi. Di sini, Menad menyatakan bahwa klasifikasi ini bisa dilakukan berdasarkan dari deskriptif fiturnya, ataupun fitur dari deskriptif batuannya, ataupun depositnya. Kita bagi tiga di sini, itu adalah didefinisikan dari sedimen protolidnya, khusus di sedimennya saja, itu menjadi kalsium scan, kemudian magnesium scan, dan mangan scan. Di mana kalsium scan itu adalah lemstone protolid, di sini ada menelitnya itu adalah garnet pyroxene, colastonid, skapolid, kalsium rich polyoclast, vesuvianid, sementara di mangancium itu ada hadir olivine. Nah, kehadiran olivine ini yang membedakan antara kalsium scan dan mangancium scan. Dan yang terakhir adalah mangan scan. Kemudian kalau kita definisikan dari ekonomik metalnya, itu ada FB scan, kemudian copper scan, zinc PB scan, gold scan, wall farming scan, tin scan, dan molybdenit scan. dimana mineral magnet itu hadir dominan di copper, gold, dan di timah, ataupun tin scan. Dan umumnya, itu scan itu polimetalik, jadi dia tidak single gitu. Seperti di zinc, itu hadir nanti bersama dengan PB dan AG, timah itu nanti hadir dengan wall farming, copper, dan zinc, dan PB, dan wall farming juga ada hadir dengan molybdenit. Dan yang ketiga, ketika kita bagi, dia menjadi protolit komposisi. Endoskan itu ketika dia replace di intrusi. Exoskan ketika dia replace di wall rock-nya, di sedimen-nya. Nah, di sini bisa kelihatan untuk yang gambar B, itu ada garnet tipis saja, meng-replace dari intrusi di sini. Kemudian di sini kelihatan garnet-nya sudah masif di gambar E, masif yang sudah mereplace dari granet porfiri, di mana ini adalah garnet dan pyroxene. Kemudian di gambar yang sebelah kanannya itu adalah oyster, oyster cell dari betul gamping ini, itu sudah tergantikan oleh pyroxene scan, dengan spalerid, ini spalerid-nya. Kemudian scan forming process, dan eluvisionary stage. Dari gambar ini, kita bisa lihat bahwa ada gunung api, yang ada mengeluarkan volatil, yang terdiri dari H2O, HCl, CO2, HF, dan boron, dan ternyata dengan metals. Dan sudah dicek, itu kadarnya 300 ton AU, lebih kurang 1 milion ton copper, jika ini selama 10 ribu tahun. Ini sudah diteliti. Hal ini sama juga seperti di gunung Fuji di Jepang. Kita masuk ke tectonic. Tectonic setting di sini disampaikan oleh Menard, itu approach yang sudah dilakukan untuk tectonic setting itu, dengan mengklasifikasi Ignos Provincenya, oleh Wilson 89, dan deposit yang berbeda oleh Sokin 84, ternyata less successful, ataupun kurang begitu bermanfaat, ataupun tepat guna, untuk bisa mendeskripkan, ataupun mendeskrip oleh tectonic settingnya. Akan tetapi KUSCU tahun 2002 melakukan pendekatan yang berbeda, yaitu adalah mencoba melihat dengan deposit-deposit yang ada, itu lebih relate dengan tectonic setting seperti apa, jadi dibalik. Jadi lihat dulu persebaran dari depositnya, kemudian dilihat tectonic settingnya, dia berada di mana posisinya. Contoh yang A itu relate dengan Oceanic Island Arc Terence, di mana di Oceanic Arc-nya itu lebih dominan FE dan CU SCARN, dengan aksesorisnya Cobalt dan AU. Dan AU itu ternyata berada di Back Arc Basin, itu dengan aksesorisnya ada CU, FE, dan CO. Di mana yang di B, ketika penunjaman ini 60 dan penunjaman ini sudah lebih landai ke 40, itu lebih banyak ak-ak yang baru yang muncul, berada di kraton, dengan kratonnya itu dominan adalah lampstone, di sini tergambarkan yang bentuk kotak-kotak. Di sini ada warframid, ada zinc P-B scan, ada kaperskan. Untuk key-nya, key point-nya adalah di A itu adalah plutonnya adalah diurit dan granodiorit. Sementara di B itu lebih dominan granodiorit dan granit. Sehingga bisa menghasilkan scan tipe ataupun tipe deposit yang berbeda dibanding yang A. Kemudian yang B, yang C, itu subduksinya lebih landai lagi. Sehingga dia akan lebih banyak lagi ataupun lebih menunjam lagi sampai ke arah island oceanic arc-nya, ataupun oceanic crust-nya. Di sini lebih banyak kraton. Dan di sini sudah mulai muncul molly denit ataupun molly. Feature-nya yang bisa kita ambil adalah di sini adalah granit pluton komposisi, di mana terdiri dari monstrogranit dan granit. Dan deposit yang muncul adalah MO, dengan fluoride, boron, dan BC. Kemudian yang terakhir yang D, teutonic setting yang D, itu hadir ketika ada rifting. Dan ini berasosiasi dengan magma tipe S. Adanya rifting ini, itu menyebabkan adanya upwelling, ataupun naiknya astenospere, ataupun upwelling dari mantelnya. Sehingga di sini tidak kelihatan adanya subduksinya. Dan di sini lebih dominan itu adalah granitic pluton komposisi, di mana tipe scan yang muncul ataupun yang terreposikan adalah timah dan fluoride di sini dominannya. Kita masuk ke evolusi. Bagaimana sih evolusi terbentuknya scan? Evolusi terbentuk scan itu pertama adalah kita tahu dia adalah antara intrusi, apapun itu jenis intrusinya, dengan baton samping. Di sini dominan adalah baton sampingnya sedimen. Dan di situ yang terjadi adalah metamorphism ataupun metamorphic thermal, di mana adanya isochemical metamorphism. Ini yang terbentuk adalah di kontak-kontaknya saja, itu yang terbentuk adalah hornfells dan marble. Contohnya seperti ini. Di sini ada, ini sisa ya, jangan kita lihat dulu yang kloret dengan sulfate di sini ya. Di sini ada hornfells, biotin hornfells, dan pyroxen hornfells. Itu dia mengisi di bedding, ataupun kan paralel aminasi ya, di bedding-bedding dari metasedimen ini. Kemudian di sini kalau ketika dia limestone, dia akan menjadi marble. Kita lihat, jangan lihat dulu yang warna putih ini, kita lihat jika ini itu masih utuh, dia adalah marble dan hornfells, ini akan dominan menjadi warnanya abu-abu. Warnanya abu-abu. Kemudian jika kita lihat balik lagi ke diagramnya di sini, ini adalah gambaran untuk kontak-kontak ini. Jadi kita tahu di sini masih isochemical metamorphism. Di sini istilahnya dry stage, di mana tidak ada fluid flow, jadi tidak ada pengaliran fluida. Dan ini sebelum adanya magmatic water. Kemudian selanjutnya, ini adalah reaction scan, ini masih di fase 1A berikutnya. Ketika kita lihat ini, di sini sudah mulai ada reaksi, scan reaksinya. Yaitu adalah ketika si fluida ini, ini dijelaskan, karena kan formasi itu punya air formasi ya, ada water formation. Jadi walaupun dia tidak banyak, tetapi tetap saja berbentuk dia sebagai H2O ataupun air. Yang itu ketika dia punya, ada reaksi dengan intrusinya, itu setempat-setempat dan tipis, dia akan bereaksi membentuk scan, alterasi di sini adalah contoh adalah garnet, kemudian ada piroxen di sebelah sini. Dan dia tipis. Tipis hanya mengikuti dari kontak antara, ataupun perlapisan tadi, perbedaan besar butir dari batuannya. ataupun melalui faktor-faktor yang paralel laminasi. Kemudian berikutnya itu adalah 1B. 1B ini itu ada warna biru ini adalah fungsi dari fault, kemudian ground water sudah mulai masuk, ataupun berpengaruh, tapi sangat sedikit, ataupun sangat kecil. Sedikitnya itu ternyata berpengaruh, memperbesar reaksi neskan tadi yang ini, ini reaksi neskan kalau kita lihat secara sectionnya, itu membentuk skarnoid. Skarnoid ini terdiri dari garnet dan piroxen, bisa jadi dengan ukuran yang lebih lebar, dibanding yang reaksi neskan tadi. Di mana di sini sudah disebutkan fine grain, high aluminium, low ferrous, ataupun rendah dari kandungan besinya. Dan di sini mulai ada promoting exchange dari masanya antara batunya, intrusinya, dengan batuan sampingnya. Ini adalah fluid flow-nya, sedikit saja fluid flow di sini, itu sudah bisa membentuk skarnoid-skarnoid dengan tebal ataupun itu lebih lebar. Yang ini berarti mengikuti fracture, yang ini berarti mengikuti batas antar perlapisan, ini dijelaskan oleh Maynard 2005. Kemudian evolusi yang kedua itu adalah, kita tadi ada 1A, 1B, kemudian ini adalah 2. Di sini sudah masuk fase metasomatik. Tadi fase 1 itu adalah fase metamorfik, kemudian fase 2 adalah fase metasomatik. Dan di sini juga ditambah ada progen alterasi. Yang itu ada garnet, piroxen, wallastonite, olivine, piroxen, dan perikles. Nah, di sini sudah mulai banyak fluid flow-nya, large scale fluid flow. Di sini yang warna hijau ini adalah nanti dari persebaran garnet, piroxen, dan wallastonite. Di sini kita bisa lihat, di sini teksturnya sudah rusak dari batuan asalnya. Hanya tersisa sedikit, ini adalah marbleized, ini warna putih, marbleized. Kemudian sisanya adalah garnet dominan. Jika kita lihat lagi yang ada piroxennya, di sini ada diopside. Kemudian di sini ada andradite. Kemudian di sini adalah intrusi teksturnya yang masih tersisa. Akan kelihatan seperti itu. Atau di skematiknya seperti ini. Yang ini adalah bagian dari endor scan seperti ini, yang ini. Kemudian ada exoscan yang sudah masuk ke sedimen, di mana garnet lebih dominan pada piroxen, kemudian yang warna ini adalah piroxen lebih dominan pada garnet, dan di-envelope oleh wallastonite. Selanjutnya, elevolusi dari scan yang ketiga, itu adalah retrograde scan, di mana large scale of fluid flow itu sudah terjadi, dan dominan dari meteorik ataupun dari air formasi dan permukaan itu lebih dominan, sehingga membentuk retrograde scan dan mineralisasi. Jadi perlu diingat, di fase ketiga ini lah, umumnya mineralisasi di scan akan terjadi, dan dia bisa kita lihat di sini, dia mereplace semua. Masih tersisa ada prograde scan ataupun evolusi yang kedua, sisa, tidak ter-replace sama dia, dan dia bisa masuk sampai ke intrusinya sendiri. Dan di sini adalah terminalisasi. Apa sih khas dari mineralnya? Itu adalah epidod, actinolite, tremolite, quads, plus magnetite, hematite, chloride, quads, calcate, sulfide. Nah, di sini perlu dikategori sebagai adalah sulfide-nya. Di sini ketika kita lihat detailnya, di sini ada pyret, ada pyrotide, ada chalcopyret, ada pyrotide, pyret, dan chalcopyret. Hadir di batu ini, dominan alterasinya sudah teribas menjadi chloreat magnetite, kemudian masih tersisa garnet, dan ada pyroxene, dan ada epidod menjadi stringer ataupun fenlet. Di foto ini, sudah lebih banyak sulfide-nya. Itu ada spyret yang warna hitam, dan pyret yang lebih warna kuning pucat. Kemudian di foto ini, ini tersisa sedikit saja garnet, kemudian chloreat magnetite yang dominan, kemudian ada quartz pyret dan chalcopyret. Ini foto detail yang berikutnya, di mana sulfide ini itu hadir bersama dengan chloreat, yang sudah mereplace diopset yang hadir di sini. Kemudian ada chloreat yang hadir di antara garnet dan di antara sulfide. Kemudian ini kelihatan ada sisa dari von Velsic scan, yang merupakan di fase 1A, tersisa di antara diopset scan dan ada sulfide-sulfide yang lain. Misalnya di sini adalah kakopyrite ataupun pyret. Bagaimana sih sebenarnya prosesnya? Ternyata itu seperti ini. Maynard sudah menggambarkan ilustrasi dari propagation dari multiple reaction-nya. Di sini adalah pluton, berarti ada heat source. Kemudian ini adalah 1, 2, 3, ini adalah wall rock-nya. Di sini kelihatan ketika dia dekat ke sumber, dan berada di bawah atau dekat ke sumber di sini, itu bisa lebih jauh daya replacement-nya. Kemudian ketika naik lagi ke atas, lebih sedikit, naik lagi ke atas atau lebih shallow, lebih sedikit, jadi masih tersisa marble. Jadi ini hanya metamorfisme saja. Jika dia berada di atas, makin ke atas, berarti kan makin marble saja ya. Ataupun ini makin berkurang. Kenapa sih itu berbeda-beda? Ini kan bentuknya ada yang maju, ada yang masuk, ada yang maju, ada yang masuk. Ternyata itu dipengaruhi oleh dari wall rock-nya sendiri. Itu ini berarti ada permeabilitasnya, dan ada perbedaan besar butir. Kemudian fluidanya fokus ke mana? Berarti kan pengaruh fokus dari fluida tersebut adalah pengaruh dari si properties dari batuannya, ataupun kontak antara unit batuan sedimennya. Ketika dia di situ permeable, kemudian profititasnya bagus, fluida akan gampang terinjeksikan, sehingga dia akan lebih jauh masuk mereplace dari marble-nya. Dan kebalikan, ini akan lebih kecil, ataupun lebih dekat, tidak terlalu besar daya hancur, ataupun daya replacement-nya. Selanjutnya, zonasi di scan system. Secara umum, Manert coba membuat penggambarannya. Tadi kita ingat ya di definisi awal itu adalah kalsium rich garnet dan pyroxene. Itu berarti garnet dan pyroxene bisa menjadi key parameter untuk melihat di zona scan. Zonasinya, ketika dia menjauh dari intrusi, ataupun endoskan, perbandingan garnet dan pyroxene itu rendah. Artinya, garnet akan lebih tidak ada makin ke arah luar. Kalau kita ngomong sentral proximal distal, ataupun sentral proximal distal peripheral, makin jauh garnet sudah tidak ada, ataupun distal dan peripheral tidak ada untuk si garnet. Warnanya garnet pun ternyata juga berpengaruh. Makin jauh dia dari heat source, ataupun endoskan, warnanya akan makin terang. Misalnya dari merah, jadi warna lebih pink, ataupun jadi putih. Pyroxene malah kebalikan. Pyroxene itu dekat dengan intrusi, ataupun dekat dengan heat source, itu lebih terang, makin jauh dan makin gelap. Di sini kan Anda dibatasi, dibatasi ini adalah bleach marble. Marble, jadi seperti zona hellonya dari ini, itu adalah membleach si marble yang sudah ada. Kemudian kalau hornfells, kenapa di sini sebut reaction scan? Jika kita ingat tadi slide sebelumnya, reaction itu berarti dia hanya setempat saja, dan hanya mengikuti batas antara lapisan, dan dia tipis. Kenapa di kak silikat ini tipis? Karena lihat dulu batunya apa. Biasanya kalau silisih plastik, dia akan cenderung, akan lebih tipis-tipis dibanding dengan lampstone sebagai protolite. Di sini ada tambahan, ada fluid escape structures. Kenapa ini penting? Ternyata ketika kita mapping, dan kita hanya ketemu fluid escape structure, itu umumnya orang akan tidak ambil attention, ataupun tidak ambil perhatian ke situ. Fluid escape structure ini contohnya adalah stirolit di marble. Kenapa orang tidak mengambil pusing, ataupun tidak attention di situ? Karena ya jelas, itu tidak akan ada grade, kemudian tidak ada kelihatan garnet, tidak ada kelihatan peroxen. Paling banter mungkin hanya wallastonit, itu pun tipis, dan dominansi tidak ada, hanya fluid escape super pastolite. Nah itu penting kita untuk menjadikan factoring-nya nanti. Kemudian manor coba membagi, copper itu hadirnya di sentral, proximal, sementara zinc, PB, lid itu ada di distal, dan ke arah peripheral. Di sini kelihatan, porsi dari exhaust scan, lebih sedikit dibanding endos scan. Kemudian, ini juga penting nih, catatan dari mereka yang sudah meneliti, intrusi yang terdekat dengan ini, belum tentu itu adalah causatifnya. Kan kita bisa bayangkan ada small deck-small deck ya, ketika kita coba trace, oh ini ada intrusi ini, ketemu di permukaan. Deskripsinya mungkin undecided misalnya. Kita deskripsikan sebagai undecided. Oh bisa jadi ini menyebabkan ada garnet di sini. Di sini dibilang belum tentu, tidak semuanya seperti itu. Selanjutnya, ini contoh ketika kita ada zonasi di CU, lebih dominan. Di sini untuk alterasi, kelihatan garnet dominan dibanding piroxen. Garnet sedikit dominan dibanding piroxen. Garnet sama dengan piroxen. Piroxen dominan pada garnet. Di sini adalah olastonid. Di sini marble dan limestone. Kemudian ketika kita lihat sulfatenya, ternyata bagian yang merah ini, itu kalkopirit lebih banyak daripada bornite, lebih banyak daripada pirotet, lebih pirotet dan pyret. Di bagian yang ini, itu kalkopirit lebih dominan dibanding piroxen pirotet. Banding ini adalah kalkopirit dominan dibanding piroxen pirotet dengan 2%, ini 3%. Sementara yang ini, piroxen pirotet lebih dominan daripada kalkopirit. Sementara ini, pirotet lebih dominan daripada semuanya. Jadi di sini kan kita bisa lihat ada zonasi ya. Makin keluar kita akan ketemu apa. Jadi bayangannya kalau ini adalah plan map ataupun yang kita injek di sungai, ketika kita jalan cikit-cikit-cikit kemudian ada lampstone, kemudian kita jalan lagi terus ke arah hulu, itu kita ketemu marble, terus jalan lagi loh. Ini kok ada pirit ya, mulai ada pirit. Makin jalan lagi, itulah seperti kita memfaktoring, kita menuju ke arah sini. Ini juga alternasi seperti itu. Kalau kita lihat gambarnya, foto batunya adalah ini endoskan, ini exoskan. Di sini kan kelihatan garnet, garnet magnetite di sini, kemudian ini garnet dominan, makin di sini kan garnet makin sedikit ya, dibanding yang ini. Itu juga bisa menjadi gambaran kita, berarti distribusi berpengaruh, persentasenya juga berpengaruh. Zonasi scan di zinc. Di sini ada proximal, intermediate, dan distal. Warna orange ini adalah pluton, jadi dia lebih seal plutonnya, ataupun intrusinya. Di sini garnet dominan dibanding piroxen, ini yang hijau itu piroxen dominan daripada garnet, yang ungu ini itu rhodosid malahan. Sementara yang ini, yang hitam-hitam ini, seperti nodul-nodul di gamping, ini adalah sulfate mantos. Jadi sulfatenya itu spotted-spotted seperti ini, dan mengambang di dalam marble. Jika kita lihat lebih detail lagi dari fiturnya, proximal terminodistal, ternyata temperatur yang di proximal itu lebih besar daripada 400 derajat celcius, dan di distal itu di bawah 320 derajat celcius. Salinitasnya di atas 15 persen, sementara di distal itu di bawah 7,5 persen. Ini contoh dari groundhog USA. Saya ambil dari manet 1987. Bagaimana dengan auskan? Di sini ada dik intrusen, di sini ada seal intrusen, di warna-warni ini adalah unit dari sedimennya. Kemudian yang garis arsir-arsir ini adalah alterasi dari scan-nya. Kalau kita lihat ternyata ketika detailnya dari alterasi tersebut, di sini saja ore-nya yang hadir dominan. Di yang lain, alterasi iya, tetapi mineralisasi enggak. Ini adalah ciri khas juga dari scan. Jadi, dia mineralisasi itu akan cenderung spotted. Kalau dia masif, itu cenderung akan lebih dekat ke arah head source-nya. Ketika dia jauh, dia akan lebih spotted. Seperti itu. Nah, ini yang saya bilang tadi, fluid escape structure. Di sini akan kelihatan nih, still solid, still solid. Mungkin ini kalau gampangnya, kayak straight march di perut, itu kalau misalnya bisa dilihat seperti ini. Jadi, ini dasarnya warna putih adalah marble, kemudian ada fluid escape. Di sini penting, ketika fluid escape-nya cuma satu, itu kita bisa bilang dia akan jauh dari scan. Ketika ada mulai banyak seperti ini, kemudian sudah ada mulai mangan juga seperti ini, kita sudah mulai mendekati ke arah yang lebih panas. Gampangnya gitu. Kalau kita ngomong dari kanan ke kiri, yang tadi di zonasi, berarti kita yang ini sudah jauh banget di kanan, tapi kita berada di sistem. Kalau kita ngomong seperti di porfiri, itu ada namanya footprint alterasi. Kita gunakan propilitik sebagai footprint-nya. Setelah propilitik itu bukan lagi sistem dari porfiri, misalnya. Sementara yang di scan, kita pakai ini, fluid escape. Ketika kita ketemu marble, semoga itu ininya lampstone, ini ya protolit-nya. Kemudian kita lihat, wah ini marble aja nih, nggak ada hubungan dengan scan, nggak ada hubungan dengan intrusion related lah, nggak ada heat source-nya. Tapi kita lihat ada beberapa hal yang, oh ini kayaknya ada stilolit, ataupun ada fluid escape. Itu bisa menjadi catatan kita. Baik ini masih float, ataupun ini sudah di outcrop yang kita temukan. Itu bisa menjadi faktor, ataupun proxy kita menunjuk kemana sih, kita harus mapping selanjutnya, ataupun drilling selanjutnya. Jika kita resume, ataupun kita samarikan, itu ini adalah intrusi, ini adalah merah, diintrusi adalah endor scan, ini adalah sedimen, ini adalah exhaust scan, yang warna merah ini. Kemudian kita bisa lihat, ketika dia interlating batch of shell dan limestone, dia juga layering-layering saja, tidak akan semasif ini. Ketika limestone, dia akan lebih masif untuk mereplace. Dan di sini kita lihat, ini ada garnet pyroxen dominan, pyroxen dominan pada garnet, kemudian di sini ada wall of stoneite, kemudian di sini ada bleach dari marble, di sini masih marble, di sini masih fresh sebagai limestone. Nah inilah kita anggap sebagai footprint-nya, dari sistem dari scan. Nah ini kita lihat, perbedaan wall rock itu berpengaruh, sampai sejauh mana si scan itu mereplace. Perbedaan kedalaman juga mempengaruhi. Contoh, kenapa yang ini lebih lebar dibanding yang ini gitu misalnya. Atau ini tidak termasuk, karena dia hanya kelak silikat saja. Nah jika emang dia ingin, jika kita lihat dia horn fells-nya di shell, jika emang pun ada scan, dominan dia akan along fracture, ataupun along bedding, bedding perbedaan ukuran butiran saja diantara ini dominannya seperti itu. Oke kita masuk ke faktor yang mempengaruhi perubahan formasi dari scan dan pattern-nya. Apa sih yang faktor mempengaruhi? Di Menard dan Zhao Zancang tahun 2017, waktu mengadakan workshop itu, mereka membagi ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, itu adalah redox stage, redox ini berarti reduksi oksidasi stage gradient, diantara magma, atau pintrosi, dengan wall rock-nya. Kemudian ada causative magma, ada volatile, degree dari flaksinasi, dan redox stage, kemudian ada wall rock, komposisi, redox stage, permeabilitas, depth of formation, dan distance of from magma. Sebenarnya jika kita ingin bagi 3 secara general, itu yang mempengaruhi adalah causative magma, wall rock-nya, sama depth of formation. Jadi akan kita lebih simpelkan lagi. Kenapa causative magma berupa volatile itu penting? Nah ini, kita tadi sudah lihat di zonasi scan, itu PBZN atau ZN itu berada di distal ataupun di peripheral. Akan tetapi di Empire scan di USA, ternyata dia hadir bersama dengan copper. Nah kok bisa? Ternyata itu adalah volatile fluoride yang sangat kuat, itu mendisolusi dari silikatnya. Sehingga dia menurunkan temperatur dari pelarutan magma, dan menyebabkan magma itu sudah, temperatur sudah rendah dari awal. Kemudian adanya transportasi yang tidak terlalu jauh, ataupun fluida transportnya tidak terlalu jauh, sehingga bisa ataupun dingin, dan cukup untuk bisa mendepositkan spalerate di sistem tersebut. Makanya volatile itu sangat penting, berpengaruh penting maksud saya. Nah di sini tekstur yang mengindikasikan adanya tinggi fluoride itu adalah vermicular quartz seperti ini, di mana quartz-nya itu memakan dari tubuh fluoride-nya, sehingga fluoride-nya terlarutkan ataupun ter-resolve di dalam oleh quartz-nya. Kemudian ini, reduksi dan oksidasi. Nah ini adalah bagian oksidasi, ini adalah bagian reduksi. Bagaimana jika dua-duanya itu reduksi? Nah di sini, ini yang warna merah ini adalah intrusinya, Toronto stock, itu ternyata komponennya adalah ilmenit, bukan magnetite. Sehingga kita bilang ini sebagai reduce. Nah karena dia reduce di intrusinya, di warlock-nya kita bisa lihat warna orange itu adalah garnet, kita anggap lah garnet, dominan ya. Kemudian warna hijau adalah pyroxene, pyroxene dominan. Bisa kita lihat zona dari pyroxene itu lebih besar dibanding zona dari garnet. Dan ini ada warna biru, ada or, or-nya itu hadir di pyroxene, di pyroxene zone. Nah itu jika sama-sama reduksi. Ini biasanya AU scan, seperti ini biasanya ya. Bagaimana jika dua-duanya oksidasi, baik magma dan warlock-nya? Nah ini endoskan nih, kita bisa lihat endoskan, itu garnet warnanya gelap. Kemudian ini red garnet, ini kita bisa lihat di sini. Kemudian ini brown, ini yellow garnet, dan ini black yellow. Selain dari persentase kehadirannya juga makin sedikit, makin keluar, ternyata ketika dia sama-sama oksid, oksid komposisi, magma dan warlock-nya, ternyata dia dominan garnet. Dan kelihatan garnet-nya punya zonasi, dari warna merah, kemudian coklat, kuning, jadi kuning muna dan kuning pucat. Bagaimana dengan komposisi dari magma? Nah di sini kelihatan dari triplot ini, ataupun tetraplot ini, tenariplot ini, sorry, itu ketika kita letakkan magnesium oksigen di sini, kemudian K2O plus NO2 dan total FE, mostly, ini adalah deposit scan yang coba diplotkan, itu tidak hadir di toilitic dan kalkalin. Tidak common dia hadir di situ. Kemudian ketika kita lihat intrusinya yang berasosiasi dengan FE, mana FE dan AU, itu lebih primitif. Nah ini, makin sini makin primitif magmanya. Dan kita lihat asosiasi MO dan Tima, itu MO dan Tima itu evolusinya lebih jauh, ataupun ini kan primitif ya, lebih jauh, dibanding dengan FE dan AU. Jadi evolusi magma untuk MO, molibdenit dan Tima itu lebih jauh dibanding AU dan FE. Itu, kemudian magma komposisi masih, ketika kita meletakkan molar A2, AL2O3, kemudian dengan molar L2O3 juga, itu kelihatan ada pembagian metal luminous dan peraluminous dan peralkalin. Contoh sini kita anggap Tima lah. Tima itu dia hadir di peraluminous. Kemudian jika kita letakkan dengan FE2O3, di sini ada pembagiannya. Ini garis ini 0,4 ini. Ya benar 0,4. Ke atas adalah oxidize, ke bawah adalah radius. Di sini kita bisa lihat plotnya, itu adalah AU, ada Tima, ada Wolframid berada di batas. Sementara FE, CU, ZNNMO, itu ternyata oxide, oxidasi. Itu sama seperti yang sudah dilahirkan di sebelumnya, redox state-nya. Ternyata CU, berarti foto yang dia sebelumnya, itu adalah CEU scan. Karena intrusi sama sedimennya dominan garnet. Dan dia di situ stay sebagai oxide, berarti copper scan, kira-kira seperti itu. Nah, jika kita lihat lebih detail lagi, reduce itu ada pyroxene lebih besar dibanding garnet, terdiri dari Wolframid, Molybdenate, dan emas. Kemudian oksidas itu copper, di mana garnet lebih dominan pada pyroxene. Di mana FP3+, di dalam garnet, dan magnesium di dalam pyroxene. Seperti itu, kalau kita ingin lihat detail lagi. Pengaruh yang berikutnya adalah wall rock. Di sini kita main lagi, redox lagi. Di sini bisa dilihat yang sebelah kiri. Ketika ada intrusi, ketika posisinya ada di reduce, itu dimensinya tidak selebar ketika di oxide. Jelas, kenapa? Karena oxide itu biasanya orang nyebut sebagai fase yang wet, yang basah. Jadi, gampang untuk teralterasi, terubahkan. Sementara yang reduce, lebih tipis. Ini di Lampstone. Ketika kita lihat dia ada calcarius shieldstone, dia hanya calc silica hornfels dan sedikit garnet. Sementara pyroxene hornfelsnya di sini tipis saja. Nah, itulah gambarannya. Itu untuk wall rock-nya. Kemudian bentuknya, geometrinya. Di sini ada masif dan irregular dan stratibone. Stratibone itu berarti yang seperti ini. Yang seperti berlapis-lapis ini. Apakah dia masif dan irregular? Irregular itu yang seperti ini. Dekat dengan intrusi, irregular, masif, tebal. Jadi, tidak ada bentukan dari sedimennya. Kemudian pengaruh dari ini, sama seperti ini, resistive lithology kita bilang. Jadi, wall rock juga berpengaruh baik dari geometri, baik dari komposisi, baik dari stage-nya, reduce stage-nya. Kemudian, depth of formation. Ini pengaruh dari posisi dan kedalamannya. Itu pengaruhnya ada ambient temperature atau temperatur yang mempengaruhi di metamorfismanya, di retrograde alterasinya. Yang dipengaruhi oleh permeabilitas. Contohnya di sini ada, nanti ada wall from it scan dan copper scan. Di sini, contoh untuk wall from it ya. Ini way scan, ini granode oride. Ini jaraknya scan ini tebalnya 2 kilo. 2 kilometer ini. Penggambaran di, sorry maaf, bukan 2 kilo, ini 2 meter. Penggambaran scan-nya. Sementara yang di cover scan itu bisa lebih dari 1 kilo. Untuk persebarannya. Maaf, nanti saya ubah ini jadi 2 meter. Lebih dari 1 kilo. Ini penggambaran bagaimana posisinya seperti ini. Ketika dia masih wall from it, yang ini, ini sama seperti ini ya. Gambarannya 2 meter. Ini kelihatan ya, scan-nya itu yang tidak hitam tebal di sekitar intrusi. Ini wall from it scan. Dia tipis saja. Sementara yang copper, itu dia tebal. Mengalterasi ataupun meng-replace baton sampingnya. Bisa kita lihat, ketika wall from it, itu intrusinya intak ataupun kontak dengan sedimennya propilemstone di sini ataupun jadi marble. kemudian copper itu intak dan mempunyai kelebar. Sementara zinc, kita lihat di sini, dia dibantu oleh adanya fault ataupun menjadi sebagai pathway untuk scan bisa hadir di sedimennya. Keliatan ya, di sini tidak ada hadir scan, di sini malah yang hadir scan untuk di zinc scan. Makanya, distance from magma itu berpengaruh. Seperti ini, ini ada intrusinya, ini ada orang yang mengambil sampel, ini adalah di zinc scan. Ini adalah jaraknya. Inilah yang akan harus kita mapping. Ketika kita sudah ketemu ini, kita tidak cukup saja melihat ini sebagai oke, kita sudah ketemu nih ornya. Tapi kita juga perlu mendelaniasi ini or, itu pengaruhnya oleh apa dan kemana. Kenapa? Karena harapan kita bisa mendapatkan lagi zona ini yang lebih besar. Karena kan kalau disingkapan, di atas permukaan tidak akan kelihatan lagi yang seperti ini, warna yang gelap, hitam, dan ada oran, oran atau pencoklat ini. Ini kan padang pasir seperti itu saja ya, ada rumput-rumputnya. Jadi tidak kelihatan lagi. Ketika kita cuma stop sampai di sini dan tidak mapping ke sini, kita tidak akan ketemu apa-apa untuk mengetahui ini sumbernya di mana. Atau kebalikan, ketika kita capek-capek dari hilir, dari sini, naik, 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 ketemu intrusi, sudah, stop, kita cuma ketemu intrusi, dan intrusinya baron lagi ketika di sampel. Kita akan stop, padahal ketika kita lihat ke kiri, turun, wah, di sini ada sulfet, kita anggap dulu deskripsi sulfet, ada sulfet, oh, pirit dominan ini. Kemudian, dia sudah hadir, wallastonet, oh, oke. Kemudian kita, oh, ini kayaknya seperti spalaret. Jadi kita main mitonya, insting kita ataupun deskripsi kita di sini juga kita lakukan. Oke, teknik eksplorasi yang kita lakukan ataupun kriteria eksplorasinya seperti apa. Dari sini, dari peta, ini kan peta yang sudah dibikin yang berupa fact map-nya. Dari peta ini sebenarnya kita sudah bisa mengambil beberapa hal untuk kita melakukan sebagai teknik eksplorasi. Yang pertama adalah kita melakukan factual map. Kita mapping berdasarkan posisi dan deskriptifnya apa. Kemudian kita ukur semua struktur yang ada. Di sini yang kelihatan hanya struktur sedimen ya, berupa strek dan dip. Yang ketiga, kita deskriptifkan isinya apa. Bukan hanya shell saja, bukan hanya lemstone saja, tetapi apakah ada perubahan di sana. Apakah hadir alterasi, apakah hadir metamorfik proses ataupun produk yang di sana. Kita lihat, di sini shell, di sini shell, di tengah ada lemstone. Di sini, kita tahu Honfels tadi adalah metamorfik produk dari shell-nya ataupun dari silisiklastik. Oke, shell. Kemudian kita tahu merble adalah produk metamorf dari lemstone. Dan di sini ternyata ada stratiform. Stratiform berarti dia mengikuti laminasi ataupun lapisan. Di sini ditulis green pyroxene. Di sini kita bisa pertama adalah kita tarik dulu, kita upload dulu. Oke, kemudian kita tarik dulu untuk strike dan dip-nya. Kira-kira ini punya anti-clean-syncline atau hanya struktur hanya strike dan dip saja. Kemudian kita bisa bikin zonanya. Ini ke sini tidak ada lagi warna hijau. Ini ke sini tidak ada lagi warna kuning. Di mana kita meletakkan ini interpretasi sampai sejauh mana. Nah, ini istilahnya itu nanti menjadi zonasi. Kita akan menzonasikan apa yang kita dapatkan. pertama protolidnya, yang kedua alterasinya, atau yang pertama protolidnya, kedua itu adalah produk dari metamorfiknya. Alhamdulillah ini sudah menjadi nama litologi juga, Merble sama Hortfels. Yang ketiga si alterasinya. Yang keempat, kita coba rekonstruksi seperti kita bikin section. Jika kita resum, itu menjadi beberapa hal. Kita lihat dulu, kita berada di apa scale dari proyek kita. Apakah kita regional scale, district scale, prospect scale, atau sudah detail. Apa yang perlu kita lakukan di masing-masing itu? Salah satunya adalah ini, observasi parameternya harus jelas, litologi. Litologi, itu penting banget kita mendeskripsikan ini sedimen, apa ini intrusi, karena itu efeknya akan berbeda. Kemudian, deskriptif dari intrusi misalnya, oh ini inmanit, atau ini magnetite. itu juga penting akan berpengaruh. Kemudian, di litologinya, oh ini lampstone, atau shell, atau sandstone, itu juga berpengaruh. Itu penting kita meletakannya. Structure, seperti tadi, baik itu streg dan dip, kemudian fracture, kemudian fault, kemudian kita lihat fanlet yang mengikuti structure dan segala macam. Nah, yang di sini, yang nomor tiga ini juga biasanya menjadi key ini, ketika kita sudah masuk ke zona kita tahu, oke ini kita sudah masuk ke zona, tadi kita lihat fruit escape-nya ya, oh kita sudah masuk ke arah zonaskan, kemudian kita lihat, oh sudah mulai satu-satu ada, oh walphramid, oh ada pyroxene, ada garnet, segala macam. Itu kita coba bikin zonasi, dan assemblage-nya. Dari assemblage itu, nanti kita bisa lihat, ini perubahannya dari mana dan ke mana. Nah, kemudian ketika kita sudah punya dominan dari garnet pyroxene, kita bikin zonasi garnet pyroxene juga. kemudian kita punya sulfide, apakah pirit, pirotet, kalkopirit, bornet, kemudian spalaret, galena, dan yang lain, kita bikin zonasinya, ataupun kita tentukan tipenya apa, dan kita bikin zonasinya. Clay analisis berguna untuk kita bisa melihat, ini pengaruh dari retrograde-nya sudah sampai sejauh mana, dan apa clay-nya. Karena nanti ketika kita ingin memproses si ore-nya, ataupun si ore-nya dari depositi tersebut, kita lihat apakah pengaruh clay untuk ke arah ekstraksinya. Kemudian fanning, fanning juga penting. Tadi juga banyak contoh-contoh itu adalah bentuknya garnet pyroxene, kemudian pirit, kalkopirit itu berupa fan. Kita tentukan jenis fan-nya apa, kemudian fan-nya coarse cutting, lilsensifnya seperti apa. Oxide, harapannya oxide itu akan lebih dominan. kenapa? Oxide itu biasanya sudah melepaskan ikatan elemen dari mineral. Jadi kita bisa lebih mudah untuk mengekstrak logam yang ingin kita ambil. Lithogeochemistry itu geokimianya, baik soil, baik stream, baik rock kita bikin, dan surface geochemistry. Ini kalau lithogeochemistry bisa dari drilling juga kita bikin. Yang tidak kalah penting adalah ketika kita sudah deskripsif, kita punya sense, kita ini ada di mana sih? Kita berada di dalam sistem atau di luar sistem pertama? Yang kedua, ketika ada di sistem kita berada di mana? Apakah distal, apa proximal, apa sentral? Itu secara permukaan. Ketika kita punya drilling kita juga lihat apakah kita sedang menuju ke arah distalnya atau malah peripheral atau malah keluar, kita harus tahu sensenya kita. Kemudian kita harus bisa melihat ukurannya dari footprint tersebut. tadi kita sudah tahu footprint kita itu apa yang kita pakai. Kita coba pakai itu adalah mungkin marble-nya dengan escape-nya itu paling luar banget. Ketika ditanya mineralisasi footprint-nya, oke, berarti akan lebih kecil lagi. Kita bisa pakai sampai footprint ataupun sebagai area terluarnya untuk mineralisasinya. Kemudian acquitat mekanism. Mana cap, mana reservoir, mana source, hypogen, dan seperti yang produk. ini dilakukan sebelum kita menentukan squat drilling ataupun infill drilling ataupun resource drilling yang lain. Kenapa pentingnya? Karena kita tahu harga drilling itu satu meter itu bisa mahal sekali. Dan sampai kita salah meletakkan titik, apalagi kita tahu ya sekarang ini tidak dekat-dekat, tidak banyak yang dekat permukaan. di bawah permukaan. Dominannya malah di bawah permukaan. Kita akan spend uang yang cukup banyak ketika kita bisa ngeboard terlalu jauh di bawah permukaan. Selanjut, ini dari silito saya coba mengutip, ini ingin menekankan bahwa geological work itu 100% untuk tercapainya discovery. diikuti di belakangnya adalah regional programs yang jelas, kemudian adalah long term commitment. Kenapa? Karena namanya eksplorasi itu tidak ada kegiatan yang setahun, dua tahun selesai. Tidak, itu bisa long time banget nih, lima tahun, sepuluh tahun. Ketika kita stop di lima tahun, sudah stop, discovery-nya tidak akan terjadi. Kemudian tidak kalah penting adalah experience dari depositnya, terus konseptualnya. Ini tahun 2013 ya, kita nggak tahu yang sekarang itu apa yang sudah muncul naik lagi ya. Di sini geokimia itu mulai turun di tahun 2013. Sekarang kalau saya lihat itu karena kita sudah main di konsol, geokimia kursusnya sudah naik lagi memakai geokimia di atas 50%. Kemudian geofisika juga sudah mulai naik lagi seharusnya untuk bisa menemukan discovery-discovery berikutnya, baik di sekarang ataupun di yang sistem yang lain. Ini contoh ketika kita scale kita itu berada di regional scale. Kita bisa pakai remote spectral. Ini saya ambil dari Rodrigo Dias. Spectral secara satelit itu ternyata bisa menggambarkan perbedaan warna. Di sini warna ya, dia simbolkan warna. Itu ternyata bisa tiap-tiap batun memiliki spectral wavelength yang berbeda. Nah, di sini ditangkap diberi warna. Itu secara regional. Geofisika juga dari regional sampai ke project scale. Regional dan project scale itu juga di SCARN umumnya itu yang SCARN itu densitasnya tinggi. Jadi kita bisa pakai metode gravity ataupun seismic. Kemudian kita tahu di SCARN itu dia dominan tadi ada yang AU ada SN ada CU itu hadir berbarang dengan magnetite. Kita bisa pakai airborne mag kemudian kita bisa pakai control source magnetic talurat atau CSAMT untuk bisa menentukan di mana nih zona ORnya karena ORnya sekarang itu dominan di CU, AU, dan timah tadi itu hadirnya dengan magnetite. Tapi kebalikan ilmenite itu ternyata low mag. Nah, makanya kita harus benar-benar tahu nih dari deskriptifnya. Makanya kita nggak boleh single single factor saja ya hanya geofisikanya yang kita pakai. Ternyata di lapangannya ini dominannya ilmenite. Kemudian ketika di geofisika loh ini kok low mag low mag semua ya padahal kan kita mencari intrusi itu kan harusnya high mag-magnetite anomali gitu. Magnetic anomali gitu. Nah, di situ bagaimana geologis bisa mengelaborasi data dari geokimia dan geofisika serta geologi untuk bisa oke, berarti kita memang benar lah kita kemungkinan besar berhubungan dengan low mag magnetic dari airborne. Kemudian kita bisa juga IP. IP di sini kan kita tahu sulfatnya banyak ya. Tadi kita tahu di penjelasan sebelumnya di klasifikasi itu sekarang itu dominannya adalah polimetallic. Jadi, kita bisa menangkap dengan IP-nya untuk menangkap di mana bodinya hadir untuk high chargeability contohnya seperti itu. Nah, teknik yang lain itu adalah ketika kita masih regional banget ini di stream kita cukup patokkan ini aja follow the number. Di stream ini kan kita nanti bakal olah ya. Kita olah itu menjadi 36 elemennya. Kita analisa. Nanti kita tentukan kita lagi ngejar apa sih AU, CU, PB, ZN, MO atau yang lain. Kita follow the number aja sambil kita stream sambil kita juga rock floor mapping. Di situ kita oh, di sini ada stilolid nggak ya? Oh, ini ada yang punya garnet nggak ya? Nah, itu yang kita mapping. Kemudian kita smart mapping. Ketika kita makin hulu-hulu-hulu makin ke arah hulu setelah kita follow the number kita tentukan yang mana mau kita follow up pertama ataupun kita prioritaskan. Karena kan dari semua dari misalnya anggap ini 100 kilo kali 100 kilo nggak mungkin. Kita punya waktu 4 bulan 100 kilo kali 100 kilometer itu bisa ter-cover semua dengan detail. Nggak. Makanya kita setelah itu ada smart mapping ketika di fase regional ataupun district scale. Anakona mapping. Anakona mapping ini umumnya akan terpakai ketika kita sudah masuk ke arah detail mapping ataupun outcrop representatif mapping. Nah, di sini sudah dimodifikasi. Dia modifikasi biasanya kan kalau anakona mapping itu ada rock side dan ada air side. Di sini dia hanya di rock side. Di sini dia pakai layering. Di sini ada color code kemudian ada abbreviation color code warna. Abbreviation itu seharusnya ada singkatan. Kemudian ada simbol. Simbol ini bentuk-bentuk dari fan. Di sini dia bikin layer juga. Ini layer ataupun lapisan peta untuk litologi dan struktur. Di sini beda warna. Ini misalnya argilid. Kemudian warna pink ini adalah quartz monzodiorite monzonite profiri. yang ungu ini adalah unheated bands. Yang hitam ini adalah shieldstone. Yang garis-garis ini adalah gipsum fan ataupun fracture. Ada lagi. Layar berikutnya adalah layer alterasi, mineralisasi, dan fan assemblage. Di sini kita lihat coba garnet. Garnet itu ternyata cuma mencilan di sini dengan clinopiloxen hornfels. Nah detail yang seperti ini penting banget harus kita tampilkan. Kenapa? Karena kalau kita cuman bilang oh ini cuman hornfels. Ya namanya hornfels kan berarti di luar ya. Ataupun di prosesinya di distal ya. Ketika ada hadir garnet di situ itu jadi berubah perspektif kita untuk yang ini. Untuk ketika detail lagi ini adalah fan assemblage dan paragenesisnya. Kelihatan di sini yang dia lingkari. Fase 1 adalah moly fan lat. Dia catat juga berapa banyak moly fan lat-nya di dalam fit. Ini fit berarti 30 cm ya. Ternyata dia dipotong oleh quads pirit kalko pirit. Ada satu fan-nya per 30 cm tadi. Ternyata ada lagi yang ketiga itu adalah lat quads moly yang memotong semuanya. Yang ini tidak akan bisa kita dapatkan detailnya ketika kita tidak melakukan mapping yang detail ataupun anak-anak seperti ini. Fungsinya apa? Dari ini saja kita bisa bercerita panjang dan bisa kita membawa penelitian yang lebih lanjut. Kenapa? Karena kita tahu moly itu hadirnya di mana tadi ketika kita hubungkan cukup jauh tadi itu lebih ke arah yang evolusi dari magmanya yang cukup jauh. Tetapi kenapa masih ada kalko pirit yang oksidasi? Nah ini kan kemudian dipotong lagi ini berarti kan bisa menggambarkan bagaimana kondisi batu yang ada di bawahnya ataupun multiple intrusi atau multiple heat source yang ada di bawahnya. Ini tidak akan bisa kita dapat ketika kita tidak detail. Dan di sini balik lagi ini adalah zonasi kemudian itu adalah dia melihat zonasi dan tipe-tipe dari zonasi tersebut. Itu tidak hanya surface yang bisa kita lakukan dari deliling juga bisa kita lakukan. Di sini ini adalah borneite yang warna ungu adalah borneite kemudian warna sorry warna pink ini adalah borneite kemudian yang warna orange itu adalah pirate dan kalko pirate. di sini bisa kelihatan ketika kita sudah bisa menentukan zona-zona baik alterasi dan minimalisasi ini kita perlu lihat strip lock-nya itu zona misalnya zona garnet itu berhubungan dengan grade apa ya? Oh AU-nya tinggi tetapi CU-nya kok sedang ya ataupun rendah tapi nanti PB-nya naik lagi ataupun ZN-nya naik lagi ini adalah fungsi dari strip lock tadi sehingga kita bisa di zonasi itu bisa menentukan evolusi dari chemical-nya ataupun kimianya ini tadi yang kita bilang kita zonasikan garnet-nya ketika kita bisa melakukan petrografi kita bisa melakukan same kita bisa menentukan itu grosular atau andradite atau yang lain ketika kita plot di triport ini kita tahu dia lebih dominan sebagai andradite begitu juga pyroxene juga oh dia dominan di dioxide itu beda ketika kita dominan pyroxene kita tahu dia akan menjadi reduce scan ketika dia dominan garnet akan menjadi oxide scan itu beda lagi nanti metal content-nya ini tadi petrografi mineralgrafi ini bisa mengetahui dari mineralgrafi inklusi di dalam mana sih si kalkopiritnya apakah ada inklusi di dalam pirit atau demolinya juga inklusi di dalam dihadir bersama dengan actinolite seperti ini oke segitu dari saya eksplorasi teknik mungkin dari host bisa dibuka untuk teman-teman yang ingin menjawab dulu quiz yang tadi dipersilahkan tiga pertama untuk quiz yang ini oke terima kasih mas David tadi sudah ada tiga yang silakan mas Basar sudah ada tiga yang menjawab sudah ada tiga tadi yang menjawab mas David satu tadi dari Aurum Library menjawab nomor empat enggak bentar dulu yang ini dulu silahkan oh yang nomor satu dulu nomor satu tadi ada Mas Syed dari MGI SCITB saya unmute dulu Pak ya oh yang Assalamualaikum Wabarakatuh selamat soalnya nama saya Syed dari MGI SCITB jadi untuk yang quiz ini jawabannya kemungkinan tipe SCAR-nya bukan tipe reduksi karena kita tahu yang tadi di slide yang tipe SCAR-nya reduksi dan oksidasi yang kausatif magmatik itu jika dominan ilmenit dan enggak ada magnet dia magmanya kondisi reduksi jadi kemungkinan tipe SCAR-nya bukan tipe timah mas SNAU yang tipe reduksi oke 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 saya langsung jawab ya mas SNAU benar mas SNAU ini AU SCAR-nya dan timah ini berarti mengikuti tadi mas SNAU terus mungkin bisa ditulis nomor handphone-nya mas SNAU nanti bisa kita berikan suatu bingkisan buat telepon gitu nanti di chat ke guru di ini ya nanti ke mas Basar ya tolong di chat ya nomor teleponnya oke berikutnya benar jawabannya adalah AU AU SCAR-nya jika emang lebih detail lagi nanti adalah AU SNA juga ada kemudian yang quiz kedua mas Basar siapa silahkan yang paling atas saja untuk yang kedua yang jawab masih Mas Hayit mas apakah boleh dikasihkan yang lain masih boleh menjawab atau kasih yang lain oh yang lain silahkan nomor duanya ada yang mau menjawab kebanyakan banyak yang nomor tiga mungkin kita ke nomor tiga dulu ya Mas nomor tiga soalnya yang paling bagus nih Sar ininya bingkisannya jadi ini dulu oh iya iya santai dulu buat teman-teman yang mau menjawab silahkan mau ngacung mau apa terserah silahkan bisa di ini aja di ngacung atau chat gitu atau hostnya mau jawab oke saya jawab mungkin Mas ya kok kamu yang jawab yang lain dulu oke ini skip dulu oke oke skip sekarang ke nomor tiga mungkin Mas ya nomor tiga siapa tadi Sar namanya nomor tiga ada dua yang menjawab Mas Mas Aurum Library dan Mas Devito saya buka dulu untuk Mas Aurum dulu ya baru nanti Mas Devito yang jawab oke Mas Aurum udah dibuka pasar cek 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 Aurum Library itu kalau sana Fisco itu Fisco itu lagi gak ada ya kalau gitu Mas Devito aja Fisco udah saya unmit Fisco oke kayaknya kita next aja dulu oke Mas Devito halo sebentar Devito ya bukan Devita ya oh bukan Devina yang saya kenal oh siap oke Mas Devito silahkan oh iya selamat selamat sore Mas Taski dan Mas Basir Mas David ya untuk yang nomor tiga saya prefer untuk yang titik yang nomor tiga bukan yang nomor satu atau dua atau empat karena dari pembetahan geologi disini di pink limestone ini berarah ke barat pertama itu kemudian di sebelah kiri saya lihat ada hornfells dan kemudian nomor satu itu ada green pyroxene dan juga ada kontak dengan marbleized limestone nah kemudian disitu ada stratifong yang saya asumsikan bahwa mineralisasi terjadi mengikuti perlapisan nah oleh karena itu saya pilih nomor tiga dengan dengan asumsi bor ke arah timur dengan di pink ya sekitar 45 derajat seperti itu inklinasinya dan kemudian kalau misalnya kenapa gak di nomor satu karena kalau misalnya di nomor satu bisa saja itu ketebalan tidak maksimum daripada nomor tiga bisa dapat tegak lurus terhadap perlapisan yang di pink perlapisan seperti itu kira-kira Mas Trim kemudian mineralisasinya kan tadi dibilang Mas ya ada yang endoskern dan exoskern mineralisasi yang exoskern itu kemungkinan didominasi oleh pyroxene lebih besar daripada garnetnya dengan dengan warna pyroxene lebih lebih gelap kira-kira seperti itu Mas alasan saya oke ini ada satu lagi Mas David ada namanya Arifuddin Pamungkas tapi saya tidak melihat dia di partisipan ya saya bacakan saja apa namanya jawabannya jadi Arifuddin Pamungkas unsut where would you drill posisi 4 karena memotong di pink dan cukup landai untuk di pink stratifikasinya lebih baik jika drillingnya di set berlawanan dengan arah lapisan dengan di pink 80-65 alasan geologinya adalah posisi alterasi hornflash berada di sebelah barat dan unaltered di sebelah timur sehingga kemungkinan analisasi berupa pocket di dekat tengah di sekitar green pyroxen area itu dia oke terima kasih Mas David sama Arifuddin bukan Pak Arifuddin untuk jawabannya adalah seperti ini klik dulu ini untuk nomor 3 dan nomor 4 saya anggap dua-duanya sama sama benar kenapa karena kalau kita kita masih stage tadi sudah jelaskan alasannya apa ya kalau kita masih stage sebagai squad drilling nomor 3 ini itu sudah sangat bagus banget nih untuk ketika kita ngebor ketemu ini dan berupa kita juga belum tahu keterangan untuk si limestone itu akan sampai sejauh mana data ini penting untuk kita tahu di awal di sekarang squad drilling ketika kita sudah tahu ini ya kita akan jadi apa namanya down deepnya untuk ngebor ke arah sini untuk kita dapatkan orn yang lebih masif ya sementara di nomor 4 itu bisa saja ada kena keintrusinya ini juga masih tanya-tanya jadi 3 dan 4 itu dari perspektif geologinya dari perspektif deepingnya dari perspektif donasinya sudah tepat jadi saya minta nanti Mas Basar data nomor handphone Mas Said Mas Devito dan Mas Arifuddin terima kasih sekian dari saya ini adalah referensi yang saya pakai dari dominan memang dari Manod dan Chang kemudian terima kasih untuk tanya jawab dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke bagi teman-teman yang ingin bertanya ini mahasiswanya Bang Bunde mau bertanya silahkan saja halo selamat menikmati halo siapa tadinya yang mau ini jawab mau bertanya Mas Basar oke kalau begitu Mas David ini ada yang bertanya cuma untuk PPT-nya itu nanti apakah bisa di-share atau tidak begitu oke sudah dijawab ya oke pertanyaan pertama ada dari Mas Fisko silahkan Mas Fisko saya unmute ya sekarang ya Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke silahkan ya makasih Mas Hatsky dan Mas David atas kesempatannya sebenarnya ingin bertanya sedikit aja Mas jadi untuk membedakan mineralisasi itu endoskarn atau exoskarn itu berdasarkan outcrop and specimen aja itu bagaimana karena kan posisi keduanya itu secara genesa dan bentuk depositnya akan berbeda itu bagaimana Mas Oke terima kasih silahkan Mas David sudah di unmute ya ini bacanya mute ya unmute ya oke siap lanjut Mas terima kasih Mas Mas Fisko pertanyaannya adalah bagaimana cara membedakan posisi atau dipermaskarn skarn itu di endo atau exo dari suatu orbskarn and specimen karena akan bentukkan di link berikutnya nah pertanyaan jawabannya adalah pertama adalah kita lihat dulu ini kan drilling ya tadi bilangnya yang pertama itu adalah kita pastikan dulu kita deskripsi protolidnya sudah tepat kenapa pentepat karena kan endo dan exo itu adalah perbedaan dari protolid komposisi yaitu exo itu di sedimennya sementara endo itu di intrusinya nah tricky-nya adalah ketika kita sudah sama-sama termasif garnet dan peroxen bagaimana membedakannya mana yang endo mana yang exo karena dia sama-sama ter replace sangat kuat sekali biasanya kita mencoba melihat adalah sisa-sisa dari tekstur kalau dari tekstur intrusi itu kan jelas ya dia mempunyai bentuk kristal yang iuhedral misalnya kita lihat sisanya pun masih ada seperti itu sementara si sedimen apalagi si sedimennya itu pun jika memang memiliki mineral seperti pageoklas hornblend maifig atau maifig atau konflasik mineral dia bentuknya akan cenderung dia membundar nah disitu kita sudah bisa menentukan oke ini intrusi ini sedimen disitu kita kemudian berikutnya adalah apakah alterasinya itu ada alterasi dari garnet pyroxene wollastonite atau dia hanya marble di sedimen atau dia malah cuma pyrofilid sorry bukan pyrofilid propilitik saja klorid dominan ataupun klorid epidodominan itu kita masih belum bisa menentukan itu endo atau exol ketika kita ketemu garnet ketika kita ketemu pyroxene ketemunya si wollastonite dan tahu kita dia meripas dari intrusi ataupun sedimen kita bisa tentukan ketika diendoskan adalah meripas di intrusi extroskan dia di sedimennya seperti itu mas makasih sudah menjawab mas fisko halo mas fisko halo halo sudah kalau secara geokimia ada perbedaan gak mas diantara kedua itu oke untuk geokimia kita lihat dulu ini geokimianya kita seperti apa kalau misalnya disitu teman-teman memakai geokimianya adalah cu au pbzn itu adalah fungsi dari si sulfet yang hadir disitu kalau misalnya kita lihat tadi kita punya zinc scan zinc scan itu dominannya adalah di sedimennya walaupun ada di intrusinya ketika hanya itu yang kita pakai kita hanya mempunyai meaning kita akan menuju ke arah intrusi ke arah heat source belum tentu kita menuju ke arah intrusi hanya menuju ke arah heat source saja dan kita bisa menyebut the endo atau exo itu memang hanya dari protolitnya misalnya kita refer ke protolitnya apakah intrusi apakah sedimen jika teman-teman ingin menggunakan si geokimia anomalinya ataupun geokimia distribusinya bisa tetapi harus hati-hati karena bisa jadi tingginya zinc itu malah di exonya rendahnya zinc itu malah di endonya seperti itu seperti apa kita malah kan kebalikan seperti copper kalau copper itu malah copper yang tinggi itu mendekati di endonya copper yang rendah malah di exo ataupun malah di peripheralnya agak kebalikan makanya kita punya lihat dulu yang mau kita pakai elemen apa dan kita harus dengan attention yang hati-hati untuk melakukan hal itu gitu mas oke siap mas David terima kasih banyak sama-sama mas oke silahkan dari teman-teman yang lain bisa menyebutkan nama habis itu asal kampusnya ada yang bertanya lagi aduh oke ada mas aktor yang ingin bertanya silahkan mas aktor mas aktor terima kasih mas assalamualaikum mas assalamualaikum assalamualaikum terima kasih presentasinya mas sangat bagus sekali mas bertanya basic aja mas kalau untuk awalan mencari prospek skarni itu sendiri apa kita berangkat dari adanya batuan batu-batu gamping gitu atau intrusi-intrusi gitu mas itu yang pertama kemudian untuk yang kedua bila kita bertemu dengan marble itu apa sudah dapat dipastikan itu langsung keterdapatan sekarang atau memang itu marble saja gitu mas sekian mas terima kasih terima kasih mas akbar untuk pertanyaan pertama jawabannya kita tentukan dulu scope dari proyek kita apa nah biasanya kita akan melihat metalogenik yang hadir di daerah yang menjadi target kita jika kita memang tahu di daerah kita metalogeniknya itu polimetallik gitu kan ya nah terus kita lihat regionalnya apa regional geologinya apa nah karena umumnya dominannya si scarns deposit ini itu adalah hubungan antara intrusi apapun itu intrusinya dan sedimen sedimennya ini lebih diberikan adanya kalkarius minimal ya kalkarius sedimen nah kalau misalnya disitu ada vulkanik sedimen ataupun epiklastik sedimen dari regional ya bisa jadi kita di awal tidak akan menganggap kita akan menuju karaskan yang berikutnya ya tentu ketika kita namanya regional mapping sambil stream kita kan juga sambil mapping float ya nah dari mapping float inilah yang akan mengkonfirmasi apa yang kita sudah rencanakan di awal oke di awal kita bilang kita masuk daerah ini kita ingin mencari gold dengan apa dengan asosiasi dengan sistem ls misalnya tapi ketika kita mapping kita ketemunya seperti tadi marble kemudian ada intrusi intrusi kemudian tidak ada ataupun sedikit sekali float float dari vein ya kita bisa jadi merubah ataupun bisa jadi nantinya kita akan merevisi target kita disitu apa bukan judulnya menjadi AU di dalam ls vein yang akan kita jadi target tapi lebih ke arah oh ini AU akan berkaitan dengan apa nah ketika kita ketemu marble pertanyaan kedua apakah jika ketemu marble itu sudah pasti kita ada di sistem scan jawabannya bisa iya bisa enggak bisa iya jika kita sudah benar-benar berada di dalam zonasi marble dan kita ketemu yang namanya stilolid jika yang lain tidak ketemu ya jika garnet peroxen yang lain tidak ketemu kita ketemu stilolid aja nah yang tadi ketika kita sudah follow the number kemudian kita decide mapping yang sungai yang mana creek yang mana ketemu outcrop ketemu outcrop dengan stilolid dominan yaudah disitu kita akan berpikir kemungkinan besar kita akan berhubungan dengan scan karena ada fluid escape berupa stilolid kebalikan kalau misalnya kita ketemu marble aja dominan marble aja semuanya kita belum tentu kita akan ketemu dengan scan kenapa karena kita kan ada proxinya ada factoringnya itu adalah dari stilolidnya jika kita hanya surface map tetapi ketika memang kita bisa melakukan airborne magnetik ya benar magnetik kita akan bisa melihat lagi oh ini river ini ada high mag dan bentuknya itu sirkular kemudian kita tahu regional di situ sedimen kita bisa berpikir ke arah situ sementara waktu gitu ya itu karena scan ini tidak hanya intrusi ya bisa juga dengan faktor basement dia juga mempengaruhi terbentuknya itu mungkin di tectonic tadi itu di nomor 4 yang ada rifting kemudian ada astenosfer dan mantelnya naik ke permukaan seperti itu mungkin begitu jawaban 1 dan 2 mas akbar oke mas mas basar atau mas taski silakan untuk time berikutnya oke yang ingin bertanya kalau tidak ada yang bertanya saya mau bertanya nih sebenarnya kok harusnya nanya mas Andre tadi mas Andre Norman tadi oh iya silakan silakan sebentar saya mas Andre Norman mau bertanya betul mas taski oke siap saya unmute dulu ya maaf mas tadi tidak ditanyakan juga sama mas tasbar jadi tidak jadi menanya oh oke jadi tidak jadi ini siap oke oke loh ini kenapa ada 2 David Isman oke oke silakan Pak Nastaski mau bertanya apa namanya karena saya menarik menarik sama ini saja sih sama yang apa yang ditulis di minor jadi sebetulnya untuk tektonik sendiri itu sangat mempengaruhi begitu ya dimana untuk scan begitu nah sebetulnya lebih ke arah mana sih kalau dia apa namanya zinc dan PB saja tanpa ada AU gitu dengan yang ada AU gitu mohon maaf tadi saya tidak sempat full karena ada yang harus diperhatikan disini jadi karena menariknya adalah di Kalimantan kita punya satu deposit yang scan PBZing dengan batuan yang vulkanik dan apa namanya sedangkan di mana di Papua kita punya scan yang dia AU begitu dan di DOP sendiri kita juga punya yang scan scan juga begitu mungkin bisa dijelaskan juga mas David lebih apa namanya jelaskan lagi faktor apa sih yang dia bisa naruh ke mana ke mineralogam yang terendapkan dan tektoniknya di Indonesia mendukung itu enggak begitu mas oke makasih mas Tatsky untuk di Kalimantan itu di Ruway itu kan Zing PB AG FE kemudian di Papua di Eastbrook itu AUCU ya kayaknya ya kemudian di DOP itu Zing AU ya nah itu kan kalau kita coba refer ke Manner tadi itu di 2005 sudah ini nah itu kalau kita coba refer ke sini untuk yang di Ruway itu kita berada sudah ke arah kraton ini dengan dipping dari subduksinya juga cukup landai dibanding di atas kenapa kita bilang arah kraton karena di kratonik inilah untuk evolusi dari elemen-elemen tersebut bisa tercapai dibanding yang ini ini kan sangat singkat ya untuk evolusi dari si magma dan membawa logamnya sehingga ini cukup tercapai itu kenapa zinc PBAU bisa hadir di situ dan kita-kita lihat kalau misalnya Kalimantan emang zona kraton ya nah kemudian untuk jawaban untuk yang CU itu juga bisa terjawab juga dari sini sih dari sini kan juga ada memperolehkan dia berada di ak-nya di ak- dari si magmatik ak-nya itu adalah di sebelah sini dan itu jika berhubungannya adalah continental subduction kita tahu kalau di Papua itu ada triple junction ya ada Australia ada Pacific sama Eurasia nya triple junction nya itulah yang menyebabkannya tetapi di Eastbrook juga AU-nya juga cukup tinggi bukan hanya CU tapi AU juga cukup tinggi disitu sepertinya itu sudah apa ya bukan hanya satu faktor saja kalau di manner itu nanti dia bilang itu ada multi dimension factor bukan hanya faktor dia tectonik bukan hanya faktor depth dari formasi tetapi juga faktor dari si environment-nya sendiri environment dimaksud disini adalah bagaimana volatilnya bagaimana distannya dari intrusinya nah untuk yang di Do-U itu zinc sama AU zinc sama AU itu juga kalau kita lihat kan posisinya di subduksi yang lebih landai sangihe art itu sama Molukasi itu kan yang ke arah Do-U nya itu kan lebih landai seperti ini bisa jadi itu bisa memberikan jawaban seperti ini akan tetapi untuk detailnya kan masing-masing lokal geologi itu punya detail yang berbeda ya di tiap-tiap daerah untuk detailnya memang perlu kita investigate ke arah regionalnya lagi ketika kita sudah tahu distrik ataupun di prospectingnya ya kita coba lihat ke arah regionalnya lagi seperti itu mas Tasgi untuk detailnya lagi ya saya perlu baca lagi nih buat baca menjawab seperti itu sebenarnya kita diskusi saja menarik sekali sebetulnya jika apa namanya jika kita melihat bagaimana ini terbentuk secara tektonik karena dengan pengetahuan ini nantinya kita bisa membuat prediksi-prediksi lagi gitu di jalur mana di Indonesia sendiri yang punya skan tadi Mas Fisko juga di chat juga menyampaikan begitu bahwa ada apa namanya skan AUCU di di mana di utara begitu dari di pangkalan ya menarik ya mungkin kita bisa apa namanya nanti sesi berikutnya mendetailkan lagi bagaimana persebaran skan ini khususnya di Indonesia dan implikasinya terhadap eksplorasi mungkin oke berikutnya ada dari Mas Mas Soni Brown Marpaung Mas Marpaung ya silahkan ditanyakan sendiri saya unmute habis ini sebentar sebentar oke silahkan Mas Soni halo pak ya itu kalau untuk kita metode eksplorasi skam itu untuk UG itu kan gak semua dia dia kan contohnya metodenya kan kalau untuk UG itu kan 45 derajat itu ada yang 35 ada yang apa kalau untuk skam yang di samping kalau untuk skamnya itu pakai metode apa ya pak untuk litologinya UG ini apa sih underground gak kurang jelas Mas David mungkin saya lebih dekat terhadap mic UG ini apa sih underground gak UG itu underground itu pak yang kalau kita kan dari itu alam sutra itu lho pak yang di kabupaten gunung emas itu kan ada beberapa dia di bagian baratnya itu kan skam tapi dia kalau untuk skamnya itu litologinya gak kena untuk UG yang di bagian bagian timurnya pak oke saya coba mentranslate nya ya maksudnya disini litologinya tidak kena di underground nya sentara di permukaan yang ada atau litologinya pak litologi untuk apa nya pak untuk underground sama yang skam untuk yang di bagian apa di apa litologinya itu dan strukturnya pak gak sinkron dia pak gitu kita pakai metode apa ya kira-kira oke oke saya coba mencerna lagi ya ini kan berarti tidak sinkron antara litologi di permukaan dan di bawah permukaan gitu kah iya iya pak iya iya itu sudah dibuktikan oleh drilling mas atau dari lubang penambang belum pak belum kalau untuk yang apanya belum dibuktikan cuma yang di bagian timur di bagian timurnya aja yang sudah dibuktikan utara timur kalau utara baratnya belum oh jadi maksudnya ini ingin melihat kemenurusan dari timur ke arah barat tetapi di barat tidak ketemu begitu kah iya iya pak gimana pakai metode seperti apa itu ya pak oke kalau yang bisa saya pahami dan bisa saya jawab jika memang itu masih permukaan mas dari teman-teman itu apakah sudah melakukan mapping yang proper damatan itu apakah sudah tahu dimensi dari si litologi tersebut sejauh mana strike deep nya sampai sejauh mana apakah ada fault yang ada di situ kemudian apakah zona C nya dari alterasi sudah ada jika memang ada dan itu memang mengarah ke arah timur apakah deep nya itu landai atau deep nya itu cukup tegak jadi tegak ya tegak pak tegak itu tegak semua oke kalau yang namanya tegak kalau misalnya kita bikin cross section ketika kita punya deep ke arah barat 60-70 dajat kemungkinan besar kita tidak akan ketemu lagi di barat di deep untuk unit tersebut karena kan dia lebih tegak berarti dia di bawah permukaan gitu mungkin iya pak gimana metodenya itu pak oke untuk metode untuk menentukannya ada atau enggak biasanya kita komentar metode teknik eksplorasi nya itu pak kan tadi bapak berbicara tentang litologi dan strukturnya sebentar sebentar kok komit sebentar mas David mas David saya unmute lagi azan bro chatting aja sorry oke mungkin saya lagi azan di tempatnya mas David saya menjawab dulu ada beberapa pertanyaan direk ditanyakan saya jadi jadi untuk seri apa namanya SCMG webinar ini itu semuanya akan kita record dan nantinya akan kita upload ke social media kita bahwa disitu nanti bisa akan dilihat bagaimana diskusi ini berjalan begitu buat teman-teman yang punya gangguan dari sisi sinyal yang tidak bisa masuk mungkin nanti bisa belajar dari apa namanya link yang sudah kita siapkan tapi seperti itu kita akan tunggu dulu sampai seri pertama ini selesai baru nanti kita akan upload berbarengan dengan apa namanya webinar dari MGI yang lainnya mungkin seperti itu dan PPT-nya insya Allah akan bisa di-share bagi pembicara yang memang tidak memiliki sudah clear statusnya nanti akan diberikan oleh pihak sekretariat kepada email-email yang mendaftar di SCMGI webinar ini dan kita masih punya sekitar maaf sebentar ya ada 1, 2, 3, 4, 5 lagi 5 series lagi itu ada basic statistical approach di eksplorasi emas besok lalu ada dua tema mengenai mine geology QQC di mine geology sampling lalu yang kedua overview mine geology di gold mining industry lalu ada di become role geologist di coal industry dan yang terakhir kita punya penutup di bagaimana geologist memulai bisnis media digital pertambangan jadi harapannya kita dari basic sekali teori terus practical dan akhirnya entrepreneur bisa kita berikan sharingnya dan saya harap teman-teman semua bisa mengikuti baik mas David ini mau sudah selesai azannya atau mau lanjut jawab biverbally atau mau kita sudahi dulu untuk sholat mungkin bisa bales dulu di chatnya begitu oke sepertinya apa namanya dijawab via chat ya mungkin teman-teman bisa melihat dulu chatroomnya disitu baik mas tadi mas Brown ya marpaung ya sudah saya jawab itu sudah saya jawab itu di chat juga jika memang saya jelasin lagi boleh jika memang kita punya dari mapping sudah yakin dia akan terus ke bawah permukaan kemudian tetapi kita tidak punya window-window di atas permukaan cara pertama bisa kita melakukan adalah soil dari soil berarti kita akan menggunakan anomali geokimia geokimianya apa bisa AU PBZN MO BI TE SN dan yang lainnya sehingga dari anomali geokimia tersebut kita punya kira-kira posisinya yang kita lihat senternya ataupun berubung ke heat source atau endorsekan kita anggap ke arah endorsekan itu adalah apakah kita akan memakai AU dengan CU sebagai sumber atau kita memakai SN dengan MO seperti itu salah satunya yang kedua adalah kita bisa jika memang ada geofisika bisa menggunakan survei geofisika untuk menentukan kira-kira ada apakah di bawah permukaan tersebut kita bisa mengambil reference dari outcrop yang sudah ada itu reference nilai baik nilai dari untuk chargeability-nya ataupun nilai untuk magnetik-nya dan yang paling utama adalah jika teman-teman sudah melakukan mapping baik itu anocona mapping ataupun detail mapping coba dibikin cross-section-nya apakah kemenerusan itu benar ke bawah permukaan ketika kita melakukan interpretasi bawah permukaan baik itu dari litologi strukturnya kemudian zonasi alterasinya mineralisasinya dan yang lain sehingga kita punya dasar kenapa kita menunjuk di bawah permukaan itu adalah di posisi tersebut begitu mungkin mas metode yang bisa kita lakukan silakan yang lain oke bagaimana mas Sony sebentar oh sudah dijawab sudah di chat selanjutnya ada pertanyaan mas Fahri silahkan mas Fahri Assalamualaikum 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 di besar lagi mas volumenya kalau boleh ya sudah sedikit lagi oke mas David mau izin bertanya ini kalau untuk diskan respon geofisikanya apakah yang kita cari seperti mirip dengan porfiri atau berbeda khususnya di apa di di Indonesia kemudian untuk secara geokimia regionalnya apakah kita harus tahu dulu kita di link sama apakah AU scan apakah ZN scan atau kita SN scan atau seperti itu mungkin gitu aja mas pertanyaannya oke terima kasih mas Abil untuk pertanyaan pertama apakah kita akan coba lihat seperti mirip porfiri nah itu sebenarnya ada perbedaan sedikit itu di graffiti kita bisa pakai graffiti karena densitasnya ternyata itu berbeda dengan batun sekitarnya graffiti ataupun seismik kalau mungkin itu ada GPR lah ya graffiti atau seismik dari situ kita bisa secara regional ataupun secara lokal kita bisa menentukan oh ini densitasnya tinggi densitasnya rendah itu perbedaannya dengan porfiri sisanya hampir sama kecuali ketika kita relate dengan ilmenit sebentar ya terima kasih oke berikutnya jika kita memakai airborne mag terus kita lihat kalau kita ngomong porfiri kan kita akan ngomong oke ini high mag nih yang kita ambil apalagi dia circular kita pertama untuk regional oke kita pakai itu dulu tetapi nanti ketika kita sudah masuk ke district scale kita perlu tahu apakah kita akan dealing dengan intrusi saja kita anggap intrusi saja atau kita perlu kita dealing dengan intrusi dengan ilmenit sebagai komposisi utama justru akan kebalikan kita akan mencari yang low mag nya untuk yang regional ataupun district scale untuk pertanyaan kedua apakah kita perlu tahu dulu geokimianya apakah kita dengan zinc copper tin dan yang lain sebenarnya di awal tidak perlu tahu tapi kita perlu tahu hanya metalogeni di daerah tersebut apa dan kita juga bisa jadi tidak tahu sistemnya apa kalau kita ngomong dari regional ketika kita cuma tahu dari regional oh disini ada anomali AU PB ZN CU AG itu kan banyak banget bisa apapun bisa LS bisa IS bisa Porphyry bisa HS ada arsenic lagi kita kan tidak tahu ini kita lagi di link dengan apa yaudah perjalanan waktulah yang akan melihat apa yang kita akan jadi targetnya walaupun kita akan melihat sesuai dengan kompaninya apakah kita targetnya copper apakah kita targetnya gold apakah kita targetnya polimetalik akan beda tuh beltnya kalau misalnya kita ngomong polimetalik kita lihat itu di Kalimantan ada polimetalik metalogeninya dari petanya Pak Lukas Doni kalau kita ngomong yang copper gold kita bisa bilang Eastern Sunda sebagai beltnya kalau kita mau bilang gold saja bisa jadi di Jawa Barat seperti itu mas tergantung targetnya kita jadi kita nggak mesti perlu tahu dulu apa yang jadi deposit di situ jika memang kita di awal tetapi jika emang ada sumber informasi literatur paper penelitian terdahulu dan lain-lain itu sangat sangat-sangat membantu sekali begitu mas terima kasih sama-sama mas David terima kasih atas jawabannya apakah masih mau ada pertanyaan lagi mas David atau ada kegiatan lagi mas David mungkin mungkin 5 menit lagi kali ya karena disini juga ada asar terus ada kegiatan yang lain silakan jika ingin ada yang bertanya silakan teman-teman pertanyaan terakhir jika tidak ada mungkin saya yang bertanya mungkin ya mas David saya ada beberapa pertanyaan pertama kan si scan ini selalu berhubungan dengan intrusi apakah intrusinya juga akan selalu mineralize jika scan yang kita temukan mineralize atau bagaimana dan bagaimana ketika dia kontak dengan batolit dan lain sebagainya apakah itu akan membawa mineralisasi juga yang kedua apakah sistem yang di sedimen hosted dengan di scan itu memiliki kesamaan atau ada beberapa perbedaan itu untuk pertanyaannya dan untuk ketiganya setelah menjawab pertanyaan ini mungkin bisa dikasih closing statement mas sebelum kita tutup acaranya terima kasih oke pertanyaan pertama tadi yang intrusi pertanyaan pertama mengenai intrusinya apakah harus selalu mineralisasi dan berikutnya apakah batolitnya juga akan terlalu terlalu mineralisasi untuk ini itu di beberapa daerah akan berbeda maksudnya gini kayak di free port itu endorsekannya itu teralterasi dalam terminalisasi cukup bagus kalau misalnya nanti di yang lain itu justru diextrosekannya yang lebih dominan dibanding endorsekannya dan sedikit saja terminalisasi nah disini dari yang sudah pernah saya baca yang pernah saya lihat itu minimal sedikit saja tapi tidak mesti dominan ataupun banyak diendorsekannya teralterasi ataupun terminalisasi bahkan malah ada yang garetnya tipis banget di mana di intrusinya contohnya kayak yang tadi itu cosection yang idealis itu adalah di wolframid wolframid itu kan hanya tipis aja di eksoskannya dan bisa bilang less ataupun malah tidak ada di intrusinya alterasi dan melansasinya berikutnya batolit apakah batolit itu mesti harus teralterasi dan terminalisasi selama yang pernah saya tanyakan juga dan jawabannya adalah tidak mesti dia terminalisasi tapi bisa jadi dia teralterasi sedikit saja di posisi yang kontak saja tetapi yang jauh dari kontak itu tidak akan terjadi apa-apa karena kan dia ada warrock sama magma tadi ya warrock magma komposisi dan warrock magma interaction tadi ya disitu tapi di zona yang jauh dari kontak itu tidak ada bisa jadi fresh sama sekali tidak ada alterasinya dan yang perlu saya tambahkan disini adalah tidak mesti kita relate dengan namanya oh ini harus ada intrusi buat bisa menyadiskan dari yang pernah saya tanyakan ke Zolson Chang itu tidak mesti itu tadi bisa jadi jawabannya adalah batolit atau mungkin secara teknologi seperti nomor 4 itu ada rifting kemudian ada astenosfer yang upwelling atau yang naik seperti itu tanya yang kedua apa tadi ya Sar halo halo Sar ini mungkin saya tambahkan antara sedimen hosted dengan oh ya sedimen hosted oke sebenarnya kita kalau mau pakai deskriptif kita akan bilang scan ini juga akan menjadi sedimen hosted karena apa karena di hosted di dalam sedimen itu kan ya tetapi kita bisa bedakan nanti dari mineraloginya ketika kita ketemu sedimen hosted kita akan ketemu jasperoid kemudian kita ketemu orpimen kita ketemu realgar dan kita tidak punya zonasi garnet peroxen seperti itu sementara untuk dari sulfidanya itu bisa jadi sama bisa sama ada pirit bisa sama-sama base metal yang lain nah itu dari perspektif itu jadi kalau dari perspektif protolit sama-sama sedimen nih moskan mau sedimen hosted tapi dari perspektif mineralogy itu ada perbedaan yang cukup signifikan itu adalah garnetnya dan tidak hadirnya garnet kenapa karena kan garnet ini bisa dianggap ya dekat banget ya ke ada apa lagi ada olivine berarti kan kalau di skala morse itu kan dia jauh banget di di atas itu ataupun dia primitif magmanya sementara kalau sudah namanya sedimen hosted bisa jadi dia sudah jauh karena memang tidak hadirnya si garnet peroxen olivine bahkan dan yang lain-lain nah itu yang ketiga mungkin ketika memang coba dideliniasi lagi dari drilling bisa jadi tidak akan ketemu yang namanya intrusi di situ karena kita juga tidak bisa punya zonasinya dan kita tidak punya kira-kira di intrusi di atas mana sih kita hanya bisa menembak dari geofisikanya sementara dari geologinya itu tidak dealing dengan hal itu nanti ada lagi yang ingin ngebagi ada carlin type ada messel type nah itu beda itu lebih detail lagi nanti di dalam sedimen hostednya itu sih yang bisa saya jawab berbeda sekarang sama sedimen hosted siap terima kasih terima kasih oke sudah cukup ya untuk yang terakhir saya ingin menyampaikan terima kasih untuk kesempatan ini dan yang jelas apapun yang kita tampilkan di sini secara teorinya itu penting bagi kita untuk cek lagi ke lapangan ataupun crown mapping kalau istilahnya silito itu use your hand lens and hammer go to the field kalau docking wind juga bilang seperti itu intinya adalah kalau memang kita ingin mengetahui seluk beluk geologinya apapun itu sistemnya kita harus ke lapangan melakukan kegiatan di lapangan mengambil sampel kalau bisa ya kita seperti menyatu dengan yang ada kegiatan di lapangan tersebut ketika kita di lapangan dan jangan lupa ini adalah yang pernah yang saya alami sendiri adalah ketika kita sudah asik untuk melakukan hal yang di lapangan jangan lupa recordingnya recordnya pendataannya penyimpanan datanya jangan sampai kita udah nyampling 100 kemudian kita database kita jelek ya kita mau bilang apa kita gak bisa bilang apa-apa recordingnya dan yang terakhir adalah analisa analisa dari data lapangan dari database yang kita coba analisai tersebut juga penting analisa ini memang tergantung dari experience-nya kita experience bisa didapat melalui seperti hal seperti ini bisa baca paper bisa bertanya bisa googling dan yang lain silahkan ambil metode yang manapun dari untuk menalisa tersebut tetapi jangan lupa yang terakhir adalah kita perlu adanya peer peer itu adalah orang yang bisa mengetahui mereview apa yang sudah kita kerjakan baik itu bentuknya coaching baik itu bentuknya mentoring baik itu bentuknya motivate baik itu bentuknya leading seperti itu terserah apapun yang teman-teman punya yang jelas ada empat komponen itu kedatang ke lapangan record data dengan baik analisa data dengan sebaik mungkin menggunakan semua kemampuan yang ada dan jangan lupa kita perlu ada controllingnya itu adalah berupa peer review dari apa yang kita lakukan terima kasih dari saya mungkin itu saja selamat berbuka puasa bagi yang di tengah dan di timur dan semoga puasa kita hari ini diberkai oleh Allah SWT terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silahkan was bashar di close saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh